Intro Komandan Pangkalan Angkatan Udara dan Lanut Adiswe Marmo Marsakal pertama TNI Bambang Junior Bejad Miku secara resmi membuka latihan berganda Prajurit Ciswa Sekolah Pertama Bintara PK TNI AU Angkatan ke-53 di Pacitan, Jawa Timur Latihan berganda ini diikuti para prajurit Ciswa Sekolah Pertama Bintara Prajurit Karir Pria TNI AU Angkatan ke-53 Skadron Pendidikan Wing Pendidikan 402 Dan Sekolah Pertama Bintara Prajurit Karir Wanita TNI AU Angkatan ke-53 Skadron Pendidikan Wing Pendidikan 401 Yang sedang menjalani pendidikan di Lanut Adiswe Marmo, Rabu 28 Agustus 2024 Marsma TNI Bambang Junior Bejad Miku mengatakan latihan ini dirancang agar para calon prajurit TNI Angkatan Udara Siap menghadapi berbagai tantangan akan dihadapi dalam tugas kedinasan ke depan Ditekankan dan lanut pada prasis agar memiliki teka dan mental yang kuat Senantiasa menjaga kondisi fisik agar tetap prima Sehingga para prasis mampu mengikuti dinamika kegiatan latihan berganda dengan baik Latihan berganda yang akan berlangsung selama 9 hari ini Bertujuan untuk mengasah kemampuan fisik dan mental para siswa Serta diharapkan dapat membentuk karakter prajurit yang tangguh, disiplin, dan berintegritas tinggi Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur Serta jangan lupa untuk bahagia